Nama sosok yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta masih menjadi misteri. Meski sejak awal Parpol Dikim menyebut nama Rituan Kamil, kini Partai Gerindra memastikan akan ada kejutan soal nama calon rival Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini disampaikan sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Serpong, Banten minggu lalu. Muzani menyatakan ketoboh Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengantongi nama calon Gubernur Jakarta dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Muzani juga menyebut calon rival Anies Baswedan di Pilgub Jakarta itu bakal jadi kejutan. Meski sudah di kantong Prabowo, Muzani berkelakar belum mengintip nama yang ada di saku Prabowo. Padahal sebelumnya Koalisi Indonesia Maju kerap menyebut nama mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang akan maju di Pilgub Jakarta dan tinggal menunggu restu Partai Golkar. Di sisi lain, Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah mengunggah rapat Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 20 Juni lalu. Selain Prabowo, tampak hadir pula Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pilgub Jakarta gimana gerintra? Insya Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan politik untuk DKI Jakarta. Nama-namanya udah ada? Insya Allah nanti tunggu waktu sebentar ya untuk diumumkan. Sudah di dalam kantong. Ada nama Mas Anika? Saya gak ngitip untuk nama itu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih. Terima kasih.